Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah tutorial cetak dan upload SKP e-master BKT Jatim rangka pertama teman-teman masuk pada e-master kemudian klik SKP maka akan muncul seperti ini ya teman-teman kita cek ya teman-teman disini kalau sudah sesuai maka biarkan selanjutnya teman-teman klik SKP bila sudah muncul seperti tampak pada layar teman-teman bisa klik preview sampai muncul seperti ini ya bapak ibu yang tampil di layar itu adalah SKP kita yang siap kita cetak kita cek terlebih dahulu teman-teman apabila sudah sesuai maka save pdf ya teman-teman teman-teman bisa klik kanan kemudian print kemudian pilih save spdf kemudian kita setting teman-teman untuk ukuran kertas bisa menggunakan legal selanjutnya kita kembali kepada menu SKP kemudian klik dokumen evaluasi generja tunggu hingga muncul tampilan seperti pada layar pada menu ini teman-teman nanti akan mendownload dua yaitu hasil evaluasi dan dokumen evaluasi kita klik yang hasil evaluasi teman-teman nanti akan muncul seperti ini caranya masih sama ya teman-teman pada hasil evaluasi ini cirinya ada kurva pada hasil evaluasi teman-teman nanti klik kanan save as kemudian atur atau setting kertasnya posisinya landscape ya teman-teman ukuran kertas yang digunakan masih sama yaitu menggunakan ukuran legal kemudian klik save selanjutnya kita kembali ke menu dan kita klik untuk dokumen evaluasi sudah tampil seperti di layar teman-teman ciri dokumen evaluasi generja pegawai ini ada lambang selanjutnya caranya masih sama teman-teman klik kanan kemudian save as pdf atur posisi kertasnya putrid menggunakan ukuran legal kemudian klik save ya teman-teman selanjutnya teman-teman gabungkan file dari skp kemudian hasil evaluasi generja dan dokumen evaluasi generja ke dalam satu satuan file pdf contohnya kita bisa menggunakan layanan merger pdf online kebetulan yang saya klik adalah ilove pdf setelah kita klik nanti akan muncul tampilan seperti di layar teman-teman kemudian klik select pdf file selanjutnya teman-teman pilih file pdf yang tadi sudah kita download jadikan ke dalam satu file apabila sudah muncul seperti layar teman-teman maka kita urutkan sesuai urutannya tinggal di drag kemudian digeser ya teman-teman urutannya adalah skp terlebih dahulu kemudian hasil evaluasi yang terakhir adalah dokumen evaluasi jika sudah urut teman-teman silahkan klik tombol merger setelah itu kita tunggu loading teman-teman ya jika sudah seperti tampilan di layar maka kita sudah berhasil melakukan merger file pdf dan kita tunggu hasilnya yang terdownload ada di bawah kiri apabila sudah bapak ibu silahkan klik home kemudian scroll ke bawah teman-teman kita klik pada menu dp3 apabila sudah muncul tampilan seperti di layar maka klik tambah teman-teman setelah itu pilih pp yang terakhir yang paling bawah kita klik ya teman-teman setelah kita pilih maka akan muncul tampilannya seperti di layar maka teman-teman isikan disitu ada tahun pp-nya yaitu 2022 kemudian isi di 4 kolom bawah itu sesuai dengan dokumen evaluasi kinerja yang telah kita download tadi teman-teman apabila sudah teman-teman tinggal mengupload file yang sudah dijadikan satu tadi ya teman-teman oh iya teman-teman jangan lupa kita rename file pdf yang sudah kita merger tadi dengan name skp2022 jika sudah maka klik upload teman-teman kemudian save kemudian klik ya kita tunggu ya teman-teman sampai ada pemberitahuan sukses kita sudah mengupload data kita scroll ke bawah maka nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman ini tandanya kita sudah setelah kita upload maka pastikan posisi dari skp kita ini posisi aktif ya teman-teman silahkan klik pensil maka tanda n akan berubah menjadi y apabila sudah demikian maka kita sudah berhasil mengunggah skp kita ya teman-teman sekian teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati